Sampai di warung, mas-mas dua ini bingung, bang. Mas, tadi ngomong sama siapa? Hah? Ngomong sama siapa gimana, mas? Iya, tadi mas ke situ ngomong sama siapa. Bahkan sama temen saya tadi, mas, itu udah masuk ke tenda, kedinginan. Makanya flashnya dilepas. Ini, berdua nih langsung... Bucet. Udah kayak mayat gitu, bang. Ini manusia bukan ya, astagfirullahaladzim, ya? Mas, 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 itu. Gak bangun-bangun, bang. Ini udah gak ada gerakan sama sekali. Beliau ngambil dari belakang Oji. Lemparin gini, bang. Lemparin kepala. Kepala? Kepala. Kepala orang. Kepala orang. Kepala orangnya siapa, bang? Beliau. Bang Jack tadi, Bang Jack. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala lagi siapa. Ya, jadi sekarang kita dimana nih siapa? Di lau. Di lau. Tepatnya di... Warung Mbokto. Warung Mbokto. Di... Sindang Derajat. Di Sindang Derajat. Mau habis makan, turun rencananya. Tapi hujannya... Hujan angin nih di luar, jadi... Sambil nunggu hujan agak reda sedikit. Jadi sesuai request temen-temen, sekian ribu orang yang... Berkomentar bahwa bang, kapan sama bang Oji lagi. Kapan sama bang Oji lagi. Jadi... Ini... Kalo... Komentar banyak gini, Ji. Oji dikira cupu ternyata suhu. Jadi mungkin... Lagi viral kali ya, Oji ya. Lagi viral. Lagi... Tadinya mah gak mau. Enggak mau, Mas. Enggak mau, Mas. Aman, Mas. Siap. Matur nunggu. Matur nunggu. Matur nunggu, Mas. Waduh. Jadi sebenarnya gak mau cerita dari tadi. Gak mau cerita. Karena... Bang. Tinggal yang solo-solo. Kalo yang solo-solo gak mau diceritain. Yaudah. Dari sekian banyak solo yang gak mau diceritain. Mana yang boleh diceritain. Tetap gue bojok. Tetap gue bojok. Jadi ya... Ya, mudah-mudahan ini juga... Jadi cerita yang menarik lagi. Seperti cerita-cerita Oji yang lainnya. Dan kemungkinan ini akan jadi dua part. Artinya dua part. Tidak di channelnya sama Oji aja. Jadi tetap akan... Split channel aja ya. Split channel. Jadi satu part di sama Oji. Satu partnya di channelnya Faruroji Romadona. Ya, teman-teman. Ji. Ini mau cerita pendakian solo hiking Oji kemana? Sebenarnya gak mau cerita, Bang. Ini tembak gitu, pokoknya. Tapi... Dari tadi sama Bang Awe, teman-teman. Wah, harus cerita-harus cerita. Harus cerita gitu kan. Pusing nih. Tapi... Nah, gimana ya? Tinggal solo-solo hiking doang, teman-teman. Jadi... Menurut saya pribadi, kalau perjalanan yang... Saya sendiri yang ngalamin dan saya sendiri yang melakukan pendakian, Saya sebenarnya gak mau cerita, teman-teman. Karena... Apa ya? Itu udah... Linggupnya berbeda. Antara... Ada yang percaya, ada yang enggak. Iya. Karena tidak ada saksi aja ya. Iya. Terus juga... Kejadiannya itu... Bisa dibilang... Begitu... Begitu cepat. Bisa dikatakan tuh... Waktu itu jindaki cuma... Empat sampai lima jam lah. Tapi ternyata Uji lebih dari empat hari. Oke. Lanjutin. Ceritanya di mana? Ya. Ya ini... Itu... Wah. Ternyata-tata kalau solo hiking itu... Menurut Uji apa ya? Tadinya gak berani Bang Awe. Karena... Dulu waktu SMK itu... Ya masih... Kita yang suka naik gunung. Belum jamannya 5 cm belum up. Jadi gunung-gunung... Belum begitu rame lah. Belum diminati. Ngabarin temen... Gak ada yang mau. Terus... Ijin sama mbak gak boleh. Karena... Apa ya? Rasa penasaran pengen solo hiking itu gede. Nah... Gimana ya cobain aja lah. Gunung-gunung yang deket dari rumah kan... Ya sekitar Rono Soboan. Terus paling deket itu... Udah gunung selamat. Terus... Disitu... Karena... Dulu SMK belum punya apa-apa tuh... Peralatan masih ngerental semua. Oke. Entah itu peralatan... Entah... Apa namanya... Sepatu... Kalau pakai sepatu sekolah kan... Jebol Bang Awe. Dicin. Punya sepatu cat... Ya... Dulu waktu... Waktu masih sekolah itu masih suka... Tulah raga banget. Masih suka apa... Lari-lari, main bola. Jadi kalau... Kalau pakai sepatu cat kayak... Kurang. Nanti rusak di track... Gak punya sepatu cat lagi buat tulah raga. Tulah raga gitu. Iya. Terus... Disitu... Mutusin buat... Ya udah lah... Ngerental... Seadanya aja... Cuma punya duit. Waktu itu tuh... Mau ngerental... Terbisi di pikiran... Yakin gak ya solo hiking? Yakin gak ya mau solo hiking? Itu... 2017 itu... Bisa dibilang... Satu minggu itu... Belum begitu banyak yang ngeraki banget. Oji mikir... Tadinya mau tembak ke Prao. Ini hitung-hitung budget dari rumah... Naik bis dari rumah ke terminal... Naik bis dari terminal Prokerto ke terminal Mendolo... Dari terminal Mendolo ke... Ke Dieng... Itu kalau dihitung-hitung... Waktu itu... Uang gak masuk. Gak cukup. Gak cukup. Masih-masih kurang banyak lah. Karena emang budgetnya pelajar... Terus juga... Oji dulu waktu SMK itu... Jarang sangu bang Awe. Kalaupun misal... Dikasih sangu sama mbak... Ya... Alhamdulillah... Buat sangu... Kalau gak dikasih yaudah... Gak... Lebih-lebih kesering... Sering apa ya... Sering nongkrong di kantin tapi gak jajan. Buat bergaul aja kan. Iya. Tapi alhamdulillah sih... Namanya... Namanya apa ya... Rejeki mungkin. Sini ikut bantuin. Ikutin. Iya. Di kantin. Entah itu yang jualan somek... Jualan soto, jualan bakso. Ntar kalau udah... Udah mau masuk... Udah sepi... Udah makan-makan. Akhirnya dikasih sangu... 5 ribu lah... 10 ribu lah. Lumayan tuh. Dari situ... Bisa tuh dari kelas 1... Pertengahan... Sampai mau naik kelas 2 itu... Ngumpulin duit sendiri. Gak minta mba... Gak... Gak apa... Gak... Ibarat kata tuh... Uji gak pernah ya... Mbak minta uang... Buat ini... Buat ini... Gak... Kalau... Dikasih ya alhamdulillah... Gak... Udah diem. Mending apa ya... Apa aja nya lah. Cari sendiri lah ya. Iya. Kalau bisa nyari ya nyari. Yaudah kok... Kok dari situ ternyata... Ini karena kantin rame mungkin... Jadi pedagang-pedagang kadang... Kecapaian atau kesusahan. Kadang juga ada yang ngebayar banget. Yang namanya anak STM lah. Lagi rame. Yang jualan... Gak nge kan. Gak ngebayar. Tinggal jalan. Tuh disitu... Kayaknya kalau gak salah... Masih inget banget sebelum kenaikan kelas 2. Itu... Uji mutusin buat... Soleh itu Gunung Selamet. Oke. Pia Bambangan. Gunung Selamet Pia Bambangan. Cetet. Karena Selamet identik juga sama... Sama Awe. Iya. Mau gak oji? Anggit. Kalau... Kalau temen-temen tahu... Gunung Selamet Pia Bambangan itu... Bentar itu tahun berapa? 2017. 2017? Oke. 2017. Masih dari... Oji masuk SMK itu... Kelas 1, 2016. Pertengahan. Oke. Naik. 2017 itu mau naik kelas 2. Itu... Gunung tertinggi di Jawa Tengah. Buat sendirian itu belum ada termusit. Tapi karena... Apa ya? Rasa penasaran. Oh iya perlu digarisbawahi juga tuh Bang Awe. Waktu itu belum megang HP Bang Awe. Belum punya handphone namanya. Belum punya handphone. Oke. Jadi... Apa namanya? Sekolah ya? Sekolah ada grup di BPM. Dulu waktu itu masih zaman BPM. Iya. 2016 itu. Itu... Sama sekali gak ikut. Jadi... Apa ya? Bisa dibilang kalau ada tugas. Yaudah kadang... Berangkat sekolah gak asik. Gak rapi sekolah kan. Itu... Gak rap... Kalau gak salah waktu itu... Pelajaran Bahasa Inggris... Sama Matematika. Bahasa Inggris ini... Jujur aja oji gak begitu bisa Bang Awe. Kepala... Pusing banget. Tugasnya banyak. Karena... Gak punya handphone kan. Dari semalam gak dikerjain. Ngerjain di sekolahan. Udah langsung terbesitnya otak. Refresing nih. Refresing. Oke. Jadilah ke Gunung Selamat ya. Iya. Tapi... Disitu belum kepikiran buat Solo. Ngubungin temen. Satu angkatan. Beda jurusan. Waktu itu... Jurusan TKJ sama mesin. Saya ajakin. Mas naik ayo. Bareng. Waduh. Gak bisa. Ini, ini, ini. Kendalanya. Yaudah. Ngajakin ke kakak kelas. Yang... Udah sering daki lah. Buat kata... Lebih, lebih senior dari oji waktu itu. Mas. Kalau ke Selamat Via Bambangan. Tracknya gimana? Ada mata air. Kayak nyali literasi, Bang. Nyali literasi. Buat... Buat meyakinkan diri nih kalau... Solo hiking itu berani apa gak sih? Kalau mau solo hiking, jangan sekarang. Kenapa mas? Jangan. Kalau solo hiking, kalau belum jakin, jangan. Udah. Gak usah. Yaudah. Karena sama masnya ini, kakak kelas oji ini, tipikalnya orangnya emang ngajarin orang lah, ngomong. Kalau bahasa jawanya itu ngomong-ngomong orang, yaudah mas, nanti coba oji matengin dulu, baru oji naik. Itu disitu, oji belum ada yang namanya, apa, tanya-tanya ke orang basecamp, Instagram, atau apa, belum kepikiran. Yang penting udah sampai basecamp, langsung naik lah, tahunya. Terus, izin sama mbak, gak dipolehin. Mau nanti sama siapa, karena basicnya, oji, apa, kalau bohong sama orang atau sama mbak itu, kayak gak bisa, Bang. Pasti, di hati itu, ganjel aja sama kepikiran. Yaudah lah, jadi saat itu, oji, jujur aja udah, mbak, mau dari Gunung Selamet, sendirian. Mbak itu waktu itu, posisi lagi makan jajan, sambil liat TV. Kona kan, masih kecil tuh, masih lagi liat TV juga. Kalau orang ngapak bilang, dewekan itu, sendirian. Jangan, gak usah kalau sendirian, nari temen. Kamu mau naik apa dari sini ke basecamp. Wah, gampang kalau naik kendaraan, mbak, nanti bisalah diatur. Enggak, kalau sendirian gak dibolehin. Aduh, sendirian gak dibolehin nih. Terus, waktu itu, sempat terbesit mau bohong tuh. Kayak, apa sih penasaran solo hiking gimana sih? Itu pertama solo, eh, enggak, berarti itu ketiga kalinya uji solo hiking. Pertama ke Prau, terus kedua sindoro fiak ledung, ketiga ke Selamet itu. Tapi yang menurut uji momennya, apa ya, kayak dapet banget feelnya di hati tuh waktu solo hiking lewat Bambangan itu, Gunung Selamet. Dan kalau temen-temen tahu, ya, tahu sendirilah, Gunung Selamet fiak Bambangan, sebelah Bang Uji nih, di Sarawu. Iya, iya, identik lah ya. Iya, kalau saya gak terjerumus ke situ, temen-temen. Jadi kayak, ketemu, ini kisih-kisih sedikit, Bang Awe. Ketemu, salah satu pendaki, mukanya itu kayak orang-orang bule. Perawakannya, perawakannya kayak pribumi biasa. Kulitnya sawo matang, tapi tuh, berewok sama hidungnya, lumayan mancung ya orang bule. Rambut-rambutnya pirang-pirang gitu. Itu, ternyata, beliau udah hilang tahun 80-an. Ketemu. Dan itu, ketemu. Coba, ceritain dari awal gimana, program naik, dan gimana proses ketemunya. Jadi, waktu itu singkat cerita, Uji gak naik satu bulan sebelum kenaikan itu, Bang. Uji naik setelah liburan. Liburan sekolah. Berarti Uji naik kelas 2 itu, pas buat kelas 2. Uji mutusin, yakin lah, mantepin sendiri, ngontekin temen yang bisa nganter, ada, ngomong ke mbak. Tapi, jangan ditiru ya temen-temen, maaf. Bohong sama mbak. Mau naik, kemana, keselamat, berapa orang. Tiga orang. Naik apa dari sini, naik motor. Oh, yaudah, yang penting hati-hati. Itu, liburan pas banget dari pertama, Bang. Jadi, kemarinnya itu, biasalah penerimaan rapot. Sama lihat ranking-ranking. Karena, alhamdulillah, Uji masuk tiga besar. Sama mbak, dibeliin jaket baru tuh. Alhamdulillah. Jaket gunung ya? Jaket gunung. Alhamdulillah nih, dapet jaket baru. Cocok banget, insya Allah, hiking. Udah, pikiran di otak tuh terbisit. Wah, cocok banget udah, langsung toliking. Langsung sama mbak dibolehin, Pergilah dari rumah, Pakai motor mbak, kerentalan. Beli yang ngerental apa yang ada tuh. Tas carrier, SD, matras. Terus tenda. Terus sepatu. Itu kalau di Brokorto kan rata-rata per hari ya, Bang Awe. Jadi, kalau bisa dikalkulasikan, kalau misalnya kita tiga hari dua malam, ibarat kata kita ngerental hari Senin nih. Sampai hari Rabu kan tetap dihitung tiga hari. Itu di Brokorto per hari. Jadinya kayak, budget itu harus benar-benar mahal aja ya. Jadi ya udahlah. Udah, udah kepengen banget. Uang, insya Allah, ada cukup. Udah, langsung ngerental semua. Sampai rumah. Packing, 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 packing. Mbak tanya, nah nanti kalau mbak ngabarin ke siapa? Aduh, iya ya. Nanti kalau mbak mau tanya ini ke siapa kan dulu megang HP. Bentar. Bentar, mbak. Uji ke tempat temen dulu. Bila gitu. Ngobrol. Ini, sekali lagi jangan ditiru ya temen-temen. Maaf. Jadi, Uji tuh. Ini kenakalan lah ya? Iya, tapi kenakalan yang menurut Uji baik sih. Terus, Uji main ke tempat bang HP nih misal. Mas, saya mau naik ke gunung. Saya minta kontak jendengan. Nanti saya kasih ke mbak. Nanti, masnya bilang aja. Udah bisa mau Uji gitu. Oke. Siap. Mungkin kesalahan dari situ juga sih. Udah ngolongin kakak, udah ngolongin mbak di rumah. Terus, hah? Jangan begitu lah. Nanti saya gimana-gimana sama mbak. Udah mas, gak apa-apa. Insya Allah aman. Beneran ya aman. Aman man, insya Allah. Jadi, waktu itu mikirnya Uji tuh komunikasi sama masnya ini, sama temen Uji lewat Facebook doang bang. Kenapa apa lewat Facebook? Kalau di gunung kan atau di basecamp nanti bisa minjem HP orang, bang minjem buat Facebook kan bentar. Karena waktu itu bener-bener belum megang HP. Terus ngobrol gitu sama temen, temen setuju. Langsung Uji berangkat. Makasih mas. Langsung motel berangkat. Ayo mas, temen ikut. Temen naik motor sendiri aja naik motor sendiri pulang ke rumah dulu. Ini mbak sama ini. Temen udah style pendagian. Oh. Mendukung buat berbohong. Iya. Terus, terus. Terus jadi Uji sama temen, temen yang ngomong duluan. Ayo mbak, jadinya berdua. Uji kan bawa tendanya ngerentalnya yang kapitas juga. Yaudah ya mas, hati-hati. Ini nomernya bener. Bener mbak, coba di telpon aja dulu. Waktu itu masih pakai telpon pulsa, bang. Telpon pulsa. Nyambung ya mbak, nih. Oh iya mas, nanti kalau turun ngabarin dia atau mau berangkat. Oh iya mbak, siap-siap. Temen tuh dari belakang. Ngelek-ngelek. Iya. Senang, senang. Jadi kita udah. Terus itu salim sama mbak, sama suaminya mbak. Langsung berangkat. Berangkat tuh ke Bambangan. Sampai di Bambangan itu nggak apa. Uji nggak ngeliat begitu banyak pendaki. Karena base game Bambangan yang dulu kan di atas. Di dekat pelang. Kalau sekarang itu di bawah, bang. Di dekat perempatan. Rumah warga lah sebelah sini. Dulu masih di atas. Uji nyampe di atas. Cuma ada orang yang baru turun, bang. Buka pintu. Karena waktu itu masih ditutup. Nyampe situ malam. Sebelah sana ada pendaki. Sebelah sini ada pendaki. Kurang lebih 3-4 rombongan lah. Uji kayak ngeliatin kanan-kiri, bang. Aduh, ini pada naik apa turun, ya. Uji mepet lah ke rombongan dua ini. Dua rombongan ini, kah. Masih inget banget. Masnya ini masih kontekan juga sama Uji. Dari Bandung. Sama dari Jakarta. Uji tanyain, mas. Mau naik apa turun? Wah, saya udah dua hari yang lalu, mas, turun. Udah lama nih. Tanya ke yang orang Jakarta. Mas, masnya mau naik apa turun, mas? Kalau naik barengan bisa nggak, mas? Uji tuh kayak belum jakin buat jalan sendiri, bang. Wah, maaf, mas. Ini saya baru turun nih tadi sore. Aduh, baru turun semua nih. Perasaan ini hari libur. Itu kan habis sekolah kan biasanya anak-anak yang suka nanti gunung pasti nanti lah. Kok ini nggak begitu banyak, ya. Uji, libur lah ke sebelah kiri nih. Dua rombongan lagi. Tanya. Waktu itu cewek-cewek semua empat. Yang deket pintu. Saya tanyain, mbak. Maaf. Mbaknya, mau naik apa udah turun ya? Wah, saya udah turun, mas. Ini barusan tadi siang. Itu pakaiannya masih pakaian kayak mapala. Mapala-mapala gitu lah, bang. Masih pakai kayak gini selayar. Baju lapangan, selayar. Habis dikelat, mbak. Iya, tapi teman-teman yang lain udah pulang. Mbak-mbaknya bilang gitu. Masnya, mau naik? Iya. Sendirian? Iya, mbak. Wah, kok berani banget, mas. Kayaknya ini yang daki sepi tadi. Yang di atas. Ngecam di pos lima itu sekitar 4-5 tenda. Wah. Uji, karena basicnya suka tanya-tanya kan, bang. Ya, kayak gampang ngakrab lah sama orang. Mbak, misal dari sini ke pos lima, jalan santai berapa jam, mbak? Ya, katakanlah, mas Uji tuh jalan dari PSK Milik sampai pos tiga, 3-4 jam. Mbaknya bilang gitu. 3-4 jam. Itu udah jalan santai, mbak. Ya, jalan santai, mas. Waduh, jalan santainya anak mapala sama saya gimana ya, mbak? Saya bilang gitu, bang. Terus, ini mbaknya, alhamdulillah welcome semua, bang. Jadi minta kenalan. Kenalan-kenalan-kenalan. Udah, mas. Nanti coba saya hubungin. Kakak senior saya katanya mau ke Selamat. Siapa tahu besok bisa. Ini kakaknya ini telpon ke seniornya. Seniornya ini masih ingat banget namanya Bang Jambe. Bang Jambe? Bang Jambe. Biasa, kalau di Tongrongan, dipanggilnya Bang Jenggot. Bang, bisa minta tolong ke nih? Mbaknya bilang gitu. Ini ada anak nih, mas SMK. Maundaki, Soloi King, selamat. Takutnya kenapa-napa. Dia juga belum yakin. Bentar, anaknya gimana? Orang brokerto. Mana brokertonya? Terus, mbaknya tanya ke saya. Mas, brokertonya mana? Saya karang luas, mbak. Karang luas? Bang. Oh, ya lumayan jauh. Saya kan Banyumas. Bang Jambe-nya Banyumas. Yaudah, itu mau naik jam berapa? Oji bingung nih, bang. Mau nentuin naik itu pagi sekalian atau siang sekalian. Mbak, estimasi enaknya naik jam berapa ya, mbak? Basecamp kan buka jam 8, mas. Jam 7. Masnya naik aja sekitar jam 9, jam 8. Mbaknya bilang itu. Oji tuh sempat hadap-hadapan gini langsung pala ngalihin muka, bang. Aduh, gimana ya? Kayak gak yakin. Masih gak yakin lah ya? Yaudah, mbak. Paling pagi sekalian. Oh, yaudah. Saya telpon bang Jambe lagi. Bang, katanya jam 8. Yaudah. Besok saya kesitu lumayan gasik dah. Biar ngobrol sama emasnya. Nah, singkat cerita itu paginya bang Jambe kesitu. Mbaknya ini empat orang pulang malam itu. Setelah dibantu telpon sama bang Jambe, mereka pulang. Oji disitu sendirian. Nih, habis subuh nih, rombongan yang dari Jakarta sama Bandung mas-masnya. Ternyata carteran mobilnya patungan. Jadi biar lebih enteng. Mereka pulang, pametan juga. Wah, waduh ini di Basecamp kok sendirian. Dan ternyata itu depan Basecamp kan ada warung bang. Namanya warung kuat. Disitu ternyata ada pendaki juga. Nggak tidur di Basecamp bang, tidur di warung. Waktu pagi mau sarapan. Ada dua cowok dari Ambon. Terus dua cewek. Kalau nggak salah waktu itu dari Solo. Dari WMS. Mbaknya ini kayak nggak asing sama saya katanya bang. Mas, yang kemarin Solo hiking lewat keledung nggak? Yang mana mbak? Ah, jangan bohong mas. Masnya kan yang nolongin temen saya itu yang tasnya dibawain. Wah, saya langsung ingetnya nih. Oh, iya mbak. Yang mbaknya yang dari WMS ya? Iya, langsung ngobrol tuh enak. Mas, ini daki sendiri lagi. Iya mbak, nggak ada temen soalnya. Yaudah, bareng aja mas regisnya sekalian. Terus karena saya dari rumah udah pengennya Solo hiking bang. Mbak, maaf nih mbak. Bukannya nolak ajakan mbak tapi udah kepengen Solo hiking. Yakin mas? Nggak apa-apa mbak, aman insya Allah. Masnya ini yang dari Ambon dengan logat-logat mereka lah. Berani kali kau bang. Iya, terus dia abangnya ini bilang, Udahlah, bareng kita-kita orang aja. Nggak bang, maafin. Tapi bilang gitu. Kita ini pendaki-pendaki santu kok. Insya Allah logistik banyak. Orang Ambonnya bilang gitu. Makasih bang. Bukannya saya nolak. Tapi dari rumah udah pengen Solo hiking. Oji selesai makan, sarapan. Mereka juga selesai sarapan. Kita regis bareng bang. Jadi waktu itu cuma, kalau nggak salah waktu di base camp itu regis. Cuma kita lima orang bang. Belum ada pendaki yang naik lagi. Orang Ambonnya katanya, mau istirahat dulu, langsung berangkat. Mbaknya ini ikut jalan bareng. Tapi karena, ya namanya jarang daki kan waktu SMK, Mbaknya ini kan basicnya mungkin sering daki. Jalannya lumayan cepat. Begitu dari pelang yang jalur bambangan. Mbaknya ikut berdoa bareng sama saya bertiga bang. Mbaknya berdoa saya sendiri. Berdoa selesai. Ayo mas jalan bareng-bareng. Kalau sekarang itu jalannya udah soran-soran bang. Kalau dulu kan masih batu-batu yang ditata. Itu jalan bareng itu enak bang. Nggak ada apa, nggak ada canggung lah. Kayak udah kena lama. Cuma ketemu juga kan di sini. Iya, tapi ketemu di Sindoro itu, saya cuma nolongin, apa temennya ini yang cowok yang udah kesleyo. Saya bawain tas kirinya doang, sampai di pos 1 bayangan ada ojek. Masnya naik ojek, tasnya saya kasihin. Saya jalan kaki waktu itu. Dari situ, pas tanjakan begini, belum sampai atas lah. Masih di ladang-ladang warga. Ini nafas udah... Udah enggak banget, kayak nggak biasa naik lah. Udah jarang. Mbaknya ini masih jalan udah lumayan jauh. Mbak ada belakang. Gimana mas? Aman. Aman, mbak? Kasih jempol doang mas. Aman, bang. Nggak aman, bang. Saya bilang ke Mbaknya ini kayak gini, bang. Nanti kalau Mbaknya duluan, teguin aja di pos 1, mbak. Saya bilang. Saya kayak, misalnya nih, abang di depan nih, ada pendaki baru turun. Saya tanyain kan, tegur siapa biasa. Bang, hujan nggak bang kemarin? Wah, cuma kabut, rintik-rintik. Abang, ngakam di mana? Ngakum pos 5. Kemarin, tracking jam berapa, bang? Saya tracking jam 10. Nampus 5 jam berapa, bang? Wah, nampus 5 udah nggak kehitung tuh, masuk ke mahrib. Abangnya bilang gitu. Langsung pikiran nih, pikiran jam. Jam 10? Aduh, ini udah 8 jam nih jalan. Mas, kira-kira kalau saya jalan jam segini, nampus 5 jam berapa ya, mas? Kayak-kira gitu, bang. Dulu pernah kebambangan, cuma nggak, belum punya jam, bang. Jadi kan, jadi kan apa namanya, belum bisa estimasiin waktu. Waktu itu, megang jam, jadi bisa inget-inget waktu. Maksudnya, dari Beskom tadi jam berapa dari bawah? Jam 8 lebih 5, mas. Ini baru jalan 15 menit, saya bilang. Jalan cepat atau santai, mas? Wah, saya nggak bisa cepat, mas. Saya bilang gitu. Terus, abang-abang Jakarta, kalau nggak salah itu, dua orang ini dari Jakarta turun. Masnya hati-hati aja, soalnya, kabut sama gerimisnya itu, nggak mesti. Kemarin sih, sore-sore baru, turun gerimis kecil. Itu mas, gimana, mas? Saya udah di pos 3, Alhamdulillah udah aman. Pos 3 bisa buat ngeke, mas. Bisa. Cuma space-nya nggak begitu banyak, nggak begitu lebar. Wah, langsung kepikiran nih di otak, bang. Pos 3 aja kali ya? Iya lah. Terus, langsung planning nih, di dalam hati. Yaudah, tembak pos 3 dulu. Nggak berani tembak pos 5 langsung. Jalan-jalan, makasih sama masnya, saya jalan. Kan lewatin kayak, sungai kecil tuh yang saat bang. Turun bawah. Iya. Wah, ini mata air kali ya? Waktu itu air masih ngalir, cuma kecil, bang. Ini ya kali ya? Mata air. Terus, cuma situ, cuma bawa botol yang gede 2, kanan-kiri, di dalam botol yang sedeng, 2, terus, yang ditaruh depan sini, tas lempang, varna oranye tuh, botol kecil, aqua kecil. Yang buat minum, aqua kecil, baru nyampe mata air tuh, yang kecil udah habis, bang. Saking gausnya kan, wah, ini kok kayaknya, nggak yakin ya sendiri. Nggak kasih, ngisi mata air disitu, naik, sampai lah di pos bayangan 1. Parung ya? Parung. Karena, waktu itu, di gunung jarang makan, bang, beli semangka, sama mendawan. Setau oji kan, ya, semangka mungkin 1.500 lah, atau 2.000, mendawan mungkin 1.000-an, apa 2.000-an. Oji makan semangka 2, mendawan 1, terus bikin teh hangat. Belum ngobrol sama ibunya. Bu, ini udah ada yang naik, Oh, yang baru mba-mbanya tadi, oh, itu bareng sama saya, bu. Terus, udah makan nih, selesai. Gilaan bayar, bang, kaget oji. Wah, kok mahal ya? Karena emang basicnya, sekolah kan belajar, semangka berapaan, bu? 3.000, emasnya makan 2, 6.000, teh hangatnya 5.000, jadinya 11.000, menduanya, emasnya ngambil 1, jadi 13.000. Wah, yaudah, iya, iya, Karena, langsung keluarin uang, gak megang dompet waktu itu. Keluarin uang, kasihin, ibunya ini, Masya Allah, baik banget, bang. ngasihin mendoan lagi tuh, udah nih, dibawa, buat jalan. Enggak, bu, makasih, bu, saya jalan aja, udah nih, dibawa aja. Waduh, kalau, ibunya udah maksain terus, yauduh, makasih, uji salimin, jalan. Jalan, 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 gak lama di, di sebelum pos 1 itu kan, begitu nanjak gini, bang, lumayan. Kanan jalan nih, ada, satu orang, bapak-bapak, anehnya gak pakaian pendaki, bang. Kayak, kayak orang-orang, ngembara gitu, kayu panjang, terus ininya pakai sarung, di jiratim gitu, pakai celana hitam, baju polos hitam, terus ininya pakai kayak belangkon, pakai sendal, pakai sendal swalo. Nunjuk ke saya, bang, itu belum ada obrolan, masih saya di bawah, mau nanjak, bapaknya di sini, sebelah kanan. Mas, berhenti dulu. Iya pak, sebentar. Jalan, pleset bang. Kan bapak udah bilang, ini suruh berhenti. Berhenti. Iya pak, maaf pak, ini soalnya tinggal tajakan sedikit. Terus suruh deket sama bapaknya, ternyata ini, bapaknya pendaki religi. naik, ternyata itu, udah bertapa, atau, kayak, apa, mengasihkan dirilah ke gunung, 7 hari, 7 malam bang. Cuma pakaian gitu doang bang, nggak bawa logistik nggak apa-apa, ya mungkin makan di warung-warung mungkin. Atau puasa lah ya. Itu, Oji nggak tanya detail, bapaknya cuma bilang, nanti, kalau nge-camp, hati-hati aja. Soalnya, kalau malam, takut hujan, kanan-kiri tenda itu, dibikin jalan air, bapaknya udah ngasih tahu. Oh iya pak, makasih. Terus, bapaknya nih bilang, nanti, emasnya, jangan terlalu ngejar-ngejar puncak banget ya. Takutnya, nanti kecapean. Karena emang waktu itu, ya badan uji, badan-badan, masih kecil bang. Terus juga, ibarat kata itu, ya hitam-hitam, main olahraga lah, main bola hitam gitu. Terus, bapaknya, kamu masih kecil sendirian. Pak, saya udah SMK, Pak, saya bilang. Oh, SMK, mana, prokerto. Bapaknya cuma, ngasih air satu botol, nah nanti bapaknya, turun gimana pak? Udah, nggak apa-apa, tukeran. Botol yang di sini, yang kecil, uji kasihin ke bapaknya, bapaknya ngasihin air ke uji. Yang gede? Enggak, ya lumayan yang, berarti yang sedang itu bang. Oke. Kasihin ke uji, pak, makasih banget ya pak. Iya, bapak tadi, tinggal luang, di pos tiga, bilang aja sama bapaknya, bapak-bapak yang kemarin, habis, habis siarau di sini, bilang gitu bapaknya. Tinggal, tinggal 20 ribu, kalau nggak salah di atas, diambil aja nggak apa-apa. Wah, itu, di situ uji langsung berpikiran, orangnya baik banget. Karena baru ketemu kok, udah se-welcome itu sama uji kan. Pak, makasih banget ya pak, uji sungkemin, terus, bapak-bapaknya itu cuma bilang, nanti pelan-pelan aja jalannya, di selus. Iya pak, insya Allah. Yaudah, bapak jalan dulu. Iya, bapaknya jalan, saya jalan. Nggak lama tuh, dari bawah, ada suara orang, teriak minta tolong. Bapaknya kepleset. Oh, bapak yang tadi kepleset? Iya, kepleset. Itu, engkel kaki bang, apa ya, namanya, udah lumayan, lumayan bengkak. Gede? Nggak, nggak begitu gede, tapi lumayan merah bengkak. Pak, saya, saya gendong aja pak, sampai situ pak, pas bayangan. Atau sampai pos locek pak, nanti saya naik, nggak apa-apa. Nggak mas, sudah masnya naik aja, nggak apa-apa, bawa jalan belan-belan. Karena oji menyewa tracking pol, nggak dipakai, aduh, nanti kalau, ini dibawa, rentalan bayar nih. Ada duit lagi ya? Ada duit. Nah, udahlah, masalah rentalan, nilai tanggalan nantian. trekking pol ambil dua sama oji, pak, ini oji ada trekking pol, saya pak, bapak bawa aja, nanti kalau bapak nggak lupa ya, bapak taruh di base camp. Kalau bapak lupa ya, berarti rezekinya bapak. nggak apa-apa nih mas, beneran, nggak apa-apa. Anehnya tuh, bapaknya cuma, dari tasnya ini bang, dari apa, sarungnya itu, bawaan gini, ngeluarin, daun, daun-daun, tiga macam, pakai, garam dikit, diginiin, taruh ke kaki, ke engkel, taruh ke kaki, terus digubut-gubut pakai baju. Udah mas, insya Allah, bapak aman, sehat-sehat. Pak, beneran pak, itu, mengakmati gitu pak, nggak apa-apa mas, udah, sehat-sehat, insya Allah aman. Udah pak, oji temenin sampai, parung bawah, temenin sampai, apa namanya, satu bayangan, ibunya, paham lagi nih, lah, kok turun lagi mas? iya nih bu, bapaknya jatuh tadi, ke seleo. Yaudah, makasih ya mas. Iya, dibuka perbannya bang, sama bapaknya. Udah nggak bengkak bang. Begitu, oji langsung di situ. Kok, cepet ya? Bisa ya? Oji tuh, belum, belum yang mikir aneh-aneh. Dalam artian, ya mungkin, ilmu kayak gitu ada. Mungkin, ya, nggak semua orang percaya sih. Tapi, apa, ilmu kayak gitu pasti adalah. Nih, lihat nih. Itu, yang tadinya daunnya hijau bang. Jadi, warnanya, kayak agak-agak udah kering. Iya. Kayaknya nyerap panas ya. Ih, tuh, kok bisa. Udah mas, jalan aja, hati-hati-hati. Nanti jangan lupa, salam dulu, kalau udah ngeliatin sama rantu. Apa nih bilang gitu? Oh iya pak, siap-siap, udah di briefing juga sama, orang base camp, nggak boleh naik camp di situ. Iya. Ya udah mas, hati-hati jalan. Udah. Jalan, jalan, jalan. Singkat cerita, nyampe pos 1 bang. Nih, pos 1 ini oji, nggak, nggak, nggak istirahat di, pos 1 nya di atas, tapi warung paling bawah sini, sebelah kiri. Sama bapaknya, dan alhamdulillah, sampai sekarang, sama bapaknya juga, udah kayak akrab banget lah. Sama bapaknya ngobrol, waktu itu, pertama kali, udah mas, ini makan-makan. Oji tuh, disitu kepikiran, aduh ini uangnya nanti, pas nggak ya. Karena oji tuh, mikir nanti turun makan. Terus, ongkos pulang. Ongkos pulang. Masa ya temen, apa, bensin nggak dibeliin. Aduh ini cukup nggak ya. Cukup lah. Oji mikir, lelah tanggal lah cukup. Jalan sama bapaknya, udah mas, bikinin teh hangat ya. Kok bapaknya tahu? Oji padahal, nggak ngomong pesan teh hangat, atau kopi. Mungkin karena bapaknya sering, apa, ngelayanin pendaki ya. Teh hangat ya mas? Gigi pak, motonopo. Bikinin teh hangat, disitu istirahatah. Lumayan lama tuh bang, ada setengah jam lebih kali disitu. Masnya sendirian, sendirian pak. Sama bapaknya, udah, daki, ditemenin sama anak bapak mau. Wah, nggak usah pak, makasih. Saya sendirian aja. Begitu, minum teh selesai, Oji bayar, bapak-bapaknya nih bilang, mau bawa semangka mas? Wah, kok ini orang-orang baik-baik banget. Iya. Mungkin rezekinya Oji juga tuh waktu itu bang. Udah mas, ambil semangka aja udah, ambil-ambil, nggak bisa membayar. Oji, sebelum ambil semangka tuh, Oji udah langsung sungkum dulu sama bapaknya. Pak, Insya Allah, kalau Oji kesini lagi, Oji pasti mampirnya ke warung bapak. Entah itu nanti Oji bawa temen, atau nanti Oji udah lumayan gede lah, Oji bisa bawa istri sama anak. Oji, nanti Oji pasti kesini pak. Udah mas, tinggal diambil, tinggal diambil. Oji makan semangka dua, nggak bayar bang. Sama bapaknya udah, tinggal makan aja, tinggal makan. Makan, jalan, jalan. Oh ya, dari pos 1 itu, Oji udah makan waktu itu hampir dua jam bang. Karena, ngobrol sama bapak-bapak yang kesleyo, nolongin sampai bawah, naik lagi. pos 1 itu 2 jam lebih lah, sambil istirahat itu. Waktu naik ke pos 1, ya namanya refleks lah, kesaku. Waktu itu masih, masih pakai, apa ya, celana jean gitu lah bang. Oji bawa celana jean, sama training, satunya kayak, kayak celana dobelan buat, buat olahraga gitu bang. Oji, pertama naik pakai celana jean, refleks biasanya kan kalau, apa, kalau di kayak gini kan, ada hape, ada hape nyembak, atau apa buat mainan. Kayak emang moto niatnya bang. Eh, kok gak ada hape ya? Terus, oh ya, Oji langsung, aduh, bodoh banget. Kan gak punya hape. Aduh, yaudah lah. Gak ada momen nih, jadi gak bisa, gak bisa ngerekam sama sekali. Perjalanan. Jalan-jalan. Jadi kan kalau udah ngelewatin pos 1, kayak ada persimpangan bang. Kalau yang lewat sini, nanjak banget, lewat sini standar. Motor. Iya. Oji, yaudah lah. Lewat yang sebelah sini aja yang naik, biar cepat. Oji kita kayak gitu bang. Ini ada bapak-bapak sama ibu-ibu, belakang Oji juga naik. Oh, kok bapaknya cepat ya? Padahal tadi logis, cuma baru lima orang. Oh, ada lah, lumayan. Ada pendaki banyak nih berarti. tapi logika Oji waktu itu gak pengen sampai puncak bang. Karena pertama, Oji belum punya HP. Terus kedua, udah sampai puncak, ya mungkin bisa menikmati indahnya alam. tapi kan namanya, iya, namanya anak muda lah. Pasti pengen foto-foto, pengen video. Yaudah lah, nanti senyampainya aja lah, nyampainya mana. Oh ya, itu perlu digaris bawah Oji, cuma bawa logistik bang. Maliki seroma, satu bungkus. Kopi, eh kopi susu, serenteng. Terus, mie kuah itu dua, mie gorengnya satu, sama beras itu, kira-kira, tiga sampai empat gelas. Undah. Mikir tahu Oji itu, buat Oji sendiri, segitu cukup lah. Karena kan, porsinya Oji kan yang tahu Oji sendiri. mudah, singkat cerita disitu, Oji kayak apa ya, kayak yang mikir nih, wah berarti ada pendaki banyak nih. Kalau Oji foto sama, HP orang gimana ya, sempet terbesit pikiran gitu bang. Cuma, dalam hati kayak gak enak, wah masa ngerepotin orang terus. Yaudah, jalan-jalan, ketemu di persimpangan naik gini kan, gak ketemu bang. Oji lihat jam, wah, kok kayaknya waktunya cepet banget ya, udah mau masuk duhur. Yaudah, karena Oji waktu itu, cuaca juga, apa namanya, lumayan berkabut juga, gak, gak mendung gak bang. Cuma kabutnya itu menyelimuti hutan. kabel lah ya, kabel lah ya, kabel. Wah, jadi, enaknya solo liking kayak gini. Jadi, di hati tuh ada kepikiran, istirahat, tinggal istirahat. Mau, ngecap di mana, gak ada yang ngatur, gak ngikutin temen. Terus, logistik, seadanya juga cukup lah, buat sendiri. udah, udah, sehingga cerita itu, naik dari situ gak jauh. Belum nyampe, belum nyampe, apa namanya, shelter, sebelum pos 2, kan ada shelter lagi bang. Itu Oji belum nyampe situ. Oji, jalan naik naik naik, udah nyampe situ, ternyata bapak sama ibunya, lagi ngeduduh di situ. Udah duluan nyampe malam. Udah duluan nyampe. Mas, sini dulu, udah gak mendung nih, mau hujan. Tapi tadi di bawah, belum hujan bu. Disini udah, agak gerintik-gerintik tuh, lihat tanahnya. Ya emang tanahnya udah agak, kena basah, banyak hujan. Yaudah, Oji kesitu sama ibunya, aduh, hujan lagi. Ini, mau kem di mana ya? Mau kem di, pos 5, nyukup gak ya? Dan salahnya Oji waktu itu, juga buat pembelajaran Oji sendiri bang, lupa bawa mantel bang. Oke. Waktu itu Oji lupa, gak bawa mantel. Ibunya pake mantel, bapaknya pake mantel. Ayo mas, jalan. Ya bu, pak, duluan aja. Karena ibunya gak tanya, bapaknya yang mau jalan tuh, gak bawa mantel mas. Iya, ya lah, kan udah uji musim hujan mas, bawa mantel. Iya pak, saya kelupaan, soalnya, emang keburu-buru banget. Udah, bapak duluan ya, ditunggu pos di pos 2. Bapaknya bilang gitu, ya pak, Oji santai disitu. Ini, kan di pos, pos 2 bayangan, persimpangan, dari di Pajaya itu bang, sebelah kanan. Itu ada, dua, tiga, tiga pendaki, cowok semua, istirahat disitu, pake mantel, hujan-hujanan. Istirahat, Oji juga, kayak nyapa lah, basa-basi. Ayo mas, istirahat dulu, duduk-duduk sini, istirahat. Iya mas, iya. Duduk-duduk, mereka copot, jas hujan, langsung keluarin makanan, bang. Karena Oji gak bawa ciki-ciiki, atau jajanan, biasa itu kan, mereka langsung keluarin, udah mas, makan-makan. Iya mas, iya mas, nanti aja gampang. Karena Oji gak enakan, masnya langsung, udah nih, langsung dikasihin satu, taruh, udah dimakan mas, gak apa-apa, kita makan bareng. makan bareng disitu, HP-nya masnya ini, alarm bunyi bang, eh, berarti udah jam 12, masih bilang gitu. Oh iya mas, mau sholat dulu mas. Iya, tapi, kondisi kayak gini mas, hujan. Kalau sholat disini kan, jadi ini kursi, ini kursi, tengah-tengahnya meja bang. Sebelah sini kayak, yang buat masak lah. Waktu itu, gak ada bapak-bapaknya yang jualan, atau ibu-ibunya gak ada yang jualan. Yaudah, Oji disitu, sama masnya, anda aja mas, tunggu gara-gara sedikit, sholat ini pakai sajadah saya, gak apa-apa. Saya bilang, beneran mas, saya gak mau sajadah doang mas, kalau sarung bawa. Iya mas, gak apa-apa, udah dipakai aja dipakai. Senggak sajadah itu, ada lah setengah jam disitu, terang, bener-bener gak hujan, cuma tinggal kabut. Tapi kan, masnya bilang, mas, tapi agak, bacek itu gimana mas? Udah gak apa-apa mas, kotor-kotoran sekalian. Saya bilang, masnya disitu, bertiga ini, sholatnya gantian, saya terakhir, mereka mutusin, bah jalan duluan bang. Karena gak tau kenapa, itu Oji disitu kayak, udah nyaman banget nih. Wah, mau lanjut jalan, kayak udah males. Mau, disitu terus, nanti gimana. Udah, mereka udah lumayan jauh, sekitar 15-20 menit lah, dari Oji. Duduk itu, Oji mutusin bah jalan. Jalan-jalan-jalan, sampai di pos 2, aman bang. Gak ada apa-apa, kayak, fun aja. Ketemu pendaki-pendaki, ngobrol-ngobrol. Saya tanya sama, bapak-bapak yang di warung, Pak, lihat ibu sama, bapak-bapak, dua gak, Pak? Mereka, jalan tadi, cuma berdua. Oh, udah, jalan dari tadi mas. Masnya dari Brokorto ya? Iya. Oh, ini ibunya, nitipin uang. Artinya buat masnya makan. Wah, doang. Cuma baru ketemu, Pak. Rezeki ada aja ya? Iya, rezeki emang gak tau, datangnya dari mana saja sih. Terus si, bapaknya tuh bilang, ini kalau masnya mau, saya bikinin mie sama telur, gak apa-apa. Wah, makasih, Pak. Saya malah bingung, saya bilang. Kan, karena saya, apa, baru kenal juga sama bapak, sama ibunya tadi. Terus juga ngobrol, cuma sebentar. Gak apa-apa, Pak. Eh, gak apa-apa, Mas. Ini bawa bikinin ya, dibikinin sama bapaknya, dibikinin teh. Logikanya, Uji saat itu, Bang, berarti ini disitu murah banget, Bang. Lima ribuan lah, atau enam ribuan. Gak tau yang sepuluh ribu, atau berapa, belum tau. Uji minum, makan selesai, mau tracking. Pak, ini, udah, uangnya udah pas atau kurang, Pak? Udah, Mas. Gak apa-apa, dibawa aja, dibawa. Nah, ibunya ini, apa ya, mungkin karena emang jualan ya, Bang. Tadi ibunya bilang, Mas, tadi bapak sama ibunya cuma ngasih 10 ribu, ini harganya 13 ribu. Uh, yaudah, Bu, saya tambahin 3 ribu, berarti ya, Bu. Iya, Mas. Bapaknya, Wih, rosah. Gak, Pak. Ini kan bapak jualan, masa saya gak usah bayar. Saya kasihin uang, buat tambahan. Ibunya yang, ibunya yang nerima malah, bapaknya gak mau nerima. Kok, kayak rezek itu, ada aja yang dateng. Terus, Alhamdulillah lah ya, bisa makan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa, apa ya, Bang, tanpa ngeluarin uang yang banyak lah. Waktu itu, jalan dari pos 2, karena uji kepikiran, apa namanya, takut nanti kena hujan lagi kan, jalan, dicepetin, Bang. Gak, gak apa ya, gak mikir, gak mikir cape lah. Jalan, jalan lumayan cepet. Udah mulai, mau sampe pos 3, gerimis, Bang. Tapi belum begitu, belum begitu, apa, terah kenceng. Cuma dik, 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 dik. Oh, udah, gerimis nih. Langsung, angkat trekking pole, lumayan cepet. Kaki, karena pakai sepatunya itu, waktu itu, apa, namanya, gak begitu nopangnya, gak begitu kenceng, ya mungkin, gini, Bang. Klek, pek. Kayak ke seleo. Aduh. Aduh, ini kayaknya diingetin nih, suruh, pelan-pelan. Aduh, berpikiran positif. Aduh, udah, tinggal atas, Bang. Udah kelihatan, warungnya. Aduh, yaudahlah, pelan-pelan. Jalan, jalan, sampai atas, istirahat. mikir sepes, Bang. Cukup gak ya, istirahatin aja dah. Gak pengen lanjutin ke atas. Terus, sebelum masih, buka tenda ini, Oji bilang, kayak, apa ya, kayak tanya sama bapaknya ini, Bang. Namanya Pak Kasmin, masih ingat Bang Oji, di post 3 itu. Pak, ini, kalau Oji bikin tenda di sini, summit, kira-kira berapa jam ya, Pak? Oh, ya, tergantung jalan, Mas. Bapaknya bilang gitu. Ya, estimasi 5 jam lah. Kalau Masnya itu, jalan santai itu 5 jam bisa. Kalau dari post 5, 3 sampai 4 jam. Wah, Pak, emang dari post 3 ke post 5 dekat? Dekat, Mas. Yang jauh itu, dari base camp, yang di post 3. Itu jaraknya lumayan-lumayan, 1 jam setengahan. Oh, berarti ini dekat, Pak, kalau post 4? Dekat. Kalau Masnya masih jam segini, masih nyampe. Itu di situ aja, udah jam 2 lebih, Bang. Jam 2 lebih. Terus, mau sempat mau ngomong, yang dikasih uang sama bapaknya yang dibawa kan, nggak enak nih, mau ngomong. Ibunya, ngomong, Pak, kalau pasang apaknya, kek, duitnya mau bapaknya kebriwe. Bilang, ini wangnya yang tadi dari bapaknya gimana? 20 ribu, nanti malah, kayak, apa, kayak mbatin lah. Nggak enak, nggak anjel. Terus Uji langsung, keceplosan nih mulut, Bang. Pak, Bu, tadi bapaknya, katanya ngemanen ke saya, itu, uangnya buat saya, aja nggak apa-apa, Bu. Beneran, Mas? Iya, sampein dari mana? Saya dari Brokorto, Pak. Oh, terus, langsung kenalan tuh, sama bapaknya, saya salimin, sama ibunya juga. bapak, panggil aja Pak Kasmin. Iya, Pak. Ini 20 ribu buat apa, Mas? Nanti aja ya, Pak, kalau saya lapar, udah kayaknya saya mending bikin tenda di sini, Pak. Saya bilang, beneran, Mas, bikin tenda di sini. Pos lima aja, Mas. Ada mata air. Iya, emang referensi dari Basecamp tuh, waktu itu yang dikasih tahu di pos lima. Pak, di sini nggak ada mata air. Bapaknya diem. Oji mau jalan, ada, Mas, di sini ada mata air. Belakang warung. Ini warung, jalan ke belakang, agak turun, terus, ada kayak aliran sungai lah. Kalau apa, kalau sekarang mungkin pakai pralon. Pak Oji terakhir ke sana pakai pralon. Kalau dulu belum ada pralonnya, masih sungai. Tuh, bapaknya bilang, udah, Mas, nggak apa-apa, tapi, jangan kasih tahu pendaki lain, Mas, soalnya takut kotor. Waktu itu, oh, ya Pak, siap-siap. Oji bikin tenda di sini ya, Pak. Iya. Waktu itu, tanah nggak ada yang datar-datar buat. Belum ada, Bang. Masih, masih agak miring-miring. Oh, sekarang udah luas ya? Iya. Yaudah lah. Karena Oji, basicnya pengennya cepat istirahat. Pak, sebelum Oji istirahat, pesen mendoan hangat bisa, Pak. Bisa, mau pesen berapa, lima aja, Pak. Berarti nanti, tinggal ke sini aja, Mas. Iya. Udah, nanti tinggal sisa-sisa gampang, atau apa-apa-anya. Iya. Oji bikin midi tenda, bikin tenda, selesai, jadi, karena emang, kapitas juga dipakai sendiri kan, otomatis sebelah sini, buat, buat, apa, buat barang-barang sama, tas carrier, Bang. Atas, Uji pakai bantal tiup. Wah, enak banget nih, jadwal sendiri ternyata, di dalam tenda. Mudah. di situ, Uji langsung keluar, habis ganti baju, Pak, mendoannya, mematang. Wis-wis, Mas. Sih, Bapak, menutakan, menutakan, Bapaknya bilang gitu, diambilin, Uji minta lima, dikasihnya tujuh, Bang. Sama Bapaknya. Mas ini, baru sepuluh ribu ya sih, sepuluh ribu. Eh, Pak, ini mendoannya tujuh, Pak. Udah, gak apa-apa. Tadi Bapak, ngerajangnya, kebanyakan OB2, jadinya udah gak apa-apa di bawah sekalian. Alhamdulillah, rejeki lagi. Udah, di situ, Uji, bawa mendoan ke dalam tenda, makan, tidur. Tidur itu, Uji, dari jam, habis asar, sampai, jam enam. Jam enam itu, Uji gak ngeliat itu jam enam atau jam berapa, tapi udah gelap, Bang. Wah, ini jam berapa ya? Ngeliat ke samping tenda, kan biasanya ada sakut tenda, Bang. Jamnya taruh situ, liat, setengah tujuh, belum marip nih, belum ngambil mata air. Udah, karena yang botol satu yang gede udah habis, Uji, turun, ngambil ke mata air. Gajar dari situ tuh, ada kotoran, Bang. Kotoran hewan. Sama bekas kaki. Macan ya? Iya, bisa Uji, waktu itu berpikirannya macan. Aduh, ini bener mata airnya gak sih? Kok, ini kayaknya, itu kotorannya masih kayak ada, wop-wopnya gitu, Bang. Asetnya? Iya. Kayak baru kan. Setahu Uji, setahu Uji yang Uji pelajarin waktu itu, waktu awal-awal, kayaknya ini baru nih, baru lewat. Uji belum berani ke sana, Bang. Langsung balik ke tenda lagi. Satu botol kosong, tinggal satu botol yang gede, sama dua botol ini, yang sedeng. Wah, paling tinggal nyusu-nyusu doang. Udah, nyusu, Pak Uji bawa buku, baca-baca buku dalam tenda. Eh, tahu-tahu, kayak gini, Bang. Biasalah namanya orang baca buku kan. Tidur ya? Habis duduk, kayak gini tidur, Bang. Tidur-tidur. Nggak lama itu, bangun-bangun, karena ada suara orang. Ayo, samit, samit, samit. Emang waktu itu, di pos tiga itu, Uji nyenterin, ada tiga sampai empat tenda. Samit. Jam berapa ya? Uji lihat ke saku, saku tenda lagi, lihat jam. Tengah empat ada di sini. Berarti kalau kata Pak Kasmin, jalan sekitar lima jam, sampai atas setengah sembilan. Nah, direkomendasiin sama orang base camp itu, dikasih bawaan, kalau udah jam sepuluh harus turun. Takutnya, bau belerangnya itu, nyangat banget. Kira-kira, ini belum makan nih. Belum persiapan. Nyampai nggak ya? Nyampai atas. Dah, nyampailah. Bismillah. Uji, waktu itu, bikin teh hangat doang, jalan. Uji, jalan dari situ tuh, habis subuhan, Bang. Sekitar jam lima kurang. Itu, matahari kan udah kelihatan banget tuh. dari sela-sela di pos tigaan. Jalan-jalan-jalan. Sebelum pos empat, wah, ketemu nih, sama beliau. Pucet. Udah, udah kayak mayat gitu, Bang. Ini manusia bukan ya? Astagfirullahaladzim, ya. Mas, mas, mas gitu. Gak bangun-bangun, Bang. Ini udah nggak ada, udah nggak ada gerakan sama sekali. Beliau ngambil dari belakang Uji. Lemparin gini, Bang. Lemparin kepala. Kepala? Kepala. Kepala orang. Kepala orang. Kepala orangnya siapa, Bang? Beliau. Bang Jack tadi. Bang Jack. Bang Jack. Bang Jack. Bang Jack.